Hai, selamat datang dan menikmati video ini Di video kali ini, aku akan kembali ngebahas satu soal matematika yaitu tentang bentuk akar Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya 5 per 2 akar 3 sama dengan 5 per 2 akar 3 kali akar 3 per akar 3 Kenapa ya bentuknya bisa seperti ini? Nah, biasanya bentuk 5 per 2 akar 3 ini dapat diselesaikan dengan istilah merasionalkan bentuk akar Jadi, kalau teman-teman mau cari teori yang membahas tentang bentuk soal ini cari aja tentang merasionalkan bentuk akar Oke, kali ini aku akan tunjukkan juga tentang bentuk rasional akar yang sederhana seperti ini dan cara menyelesakannya pun akan aku berikan Perhatikan yang berwarna merah Tulisan itu bertuliskan A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B Kalau dilihat, tipe soalnya kan hampir mirip ya dengan soal yang aku berikan yang tadi kita sempat akan bahas yaitu 5 per 2 akar 3 itu adalah bentuk soalnya dan ternyata solusinya adalah hanya kita kalikan dengan akarnya aja disitu yang ada akarnya hanya angka 3 yaudah kita kalikan aja dengan akar 3 per akar 3 wah ternyata segampang ini oke, jika sudah kita operasikan aja sesuai dengan operasi yang ada yaitu perkalian jadi kita kalikan aja untuk pembilang, kalikan, pembilang, penyebut, kalikan, penyebut ini kembali ke sifat seperti pecahan seperti biasa dulu teori waktu kita belajar di SD selanjutnya teman-teman juga bisa perhatikan hasil akhir daripada A per akar B yaitu berapa? A per B akar B nah, langsung aja nih kita tahu A-nya berapa A-nya adalah 5 B-nya adalah 2 akar 3 jadi akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 2 kali 3 itu 6 ya kan? jadi untuk hasilnya berubah menjadi 5 per 6 akar 3 oke sekian video dari aku jika ada yang belum paham di pembahasan soal aku kali ini boleh untuk nge-DM aku segera untuk belajar ya tidak untuk DM yang lain-lain dan jika ada yang mau tanya di komentar juga boleh banget see you on the next video and goodbye bye